Halo guys, balik lagi di New Light. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, jadi di video kali ini, gue bakal bahas Naruto Storm 4 lagi coy. Setelah kemarin-kemarin ada banyak tuh jurus-jurus sangar dan epic di game satu ini. Nah, selain jurus-jurus epic dan sangar, tentu aja ada juga yang namanya jurus-jurus kocak coy di game Naruto Storm 4 ini. Maka dari itu, kali ini gue akan mencoba nge-review 8 jurus paling kocak yang ada di game Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Yaudah, gak usah banyak bacot lagi, langsung simak videonya. Nomor 1, Harm Jutsu Konohamaru. Kali ini ada jurusnya si Konohamaru coy. Seperti yang kita ketahui, Konohamaru ini udah bejat dirusak sama Naruto dan diajarin jurus Oiroke atau jurus seksi. Menurut gue, nih jurus lumayan kocak coy. Dan juga nih jurus memiliki reaksi yang berbeda ketika kalian pake ke lawan cewek atau lawan cowok. Kalau kalian pake nih jurus ke lawan cowok, tuh lawan bakalan auto mental dan langsung KO. Sedangkan kalau kalian pake nih jurus ke karakter cewek, tuh lawan bakalan gak ada reaksinya coy. Dan bakal ditambahin Rasengan sama Konohamaru. Ya, begitulah lumayan kocak lah menurut gue nih jurus. Nomor 2, Harm Jutsu Naruto Konohamaru dan Iruka. Lagi-lagi kali ini ada jurus seksi lagi coy. Btw yang satu ini ulti gabungan ya. Sebenernya nih jurus hampir mirip kayak jurus Konohamaru tadi. Bedanya nih jurus ketambahan si master jutsunya itu si Naruto sama Iruka sensei. Yang bikin nih ulti kocak menurut gue karena yang kena imbas jutsu ini bukan lawannya doang coy. Melainkan si Iruka nya sendiri juga ikutan kena gitu. Bisa kalian lihat sendiri, Iruka mental ke langit dan kebentur ke lawannya. Dan ujung-ujungnya si Naruto sama Konohamaru ini bakalan dapet boke mentah dari Iruka sensei. Sampai kepalanya benjol segede bapau. Nomor 3, Kushina Nampar Minato. Kali ini ada jurus ultinya si Kushina coy. Jadi di ulti ini dia bakal ngamuk parah guys. Entah ini bisa disebut kocak atau ngeri ya. Tapi menurut gue kocak sih. Karena jika kalian pake ini ulti ke Minato, si Kushina nya gak bakalan jadi marah coy. Dan malah nampar si Minato ampe mental jauh gitu lah. Ya bisa dibilang masih sayang suami ya si Kushina ini. Tapi kalau kalian pake jutsu ini ke karakter selain Minato, Beuh, abis-abis dah disikat sama Kushina. Oh iya, karakter Kushina ini movesetnya juga lumayan kocak coy. Karena dia kalau tarung tuh sering pake teflon sebagai senjata dia. Emang ada ya ninja nyerangnya pake teflon. Power 4 Karin Nampar Sasuke Selanjutnya ada ultinya si Karin. Jadi ulti si Karin ini mirip-mirip kayak ultinya Kushina tadi coy. Jadi ini ulti bakal nampar lawan ampe mental jauh. Abis itu meledak gitu lah. Yang bikin ulti ini kocak ketika kalian pake ulti ini ke Sasuke coy. Jadi ini nanti si Karin bakalan tetep nampar si Sasuke. Ampe mental dan meledak. Tapi abis ditampar, si Karin bakalan nyamperin si Sasuke dan nge-sim sama Sasuke nya coy. Menurut gue nih ulti lumayan kocak sih. Semarah-marahnya Karin ke Sasuke, ujung-ujungnya dia juga bakal tetep nge-sim. Kalau kalian pake jutsu ini ke karakter selain Sasuke, si Karin gak bakal nge-sim dan gak bakal terjadi apa-apa coy. Nomor 5, Hinata kecil. Kali ini ada ultimatenya si Hinata kecil cuy. Hmm, sebenernya nih ulti gak bisa dibilang kocak juga ya. Karena si Hinata cuma nyerang lawan pake jurus muter-muternya dia coy. Tapi ada satu hal unik di ulti ini. Jika kalian pake nih ulti ke orang selain Naruto, gak bakal terjadi apa-apa setelahnya. Tapi kalau kalian pake nih ulti ke Naruto, si Hinata bakalan jadi salting gitulah abis ultinya selesai coy. Bayangin dah, badan lu udah remuk kena ulti. Eh ya, nge-ulti malah salting. Masem kan? Nomor 6, Tim 7 kecil. Oke, jadi ini jurus adalah jurus ulti gabungan dari Tim 7 saat masih jadi genin ya. BTW nih ulti sebenernya awal-awalnya keliatan cukup keren. Serangan-serangan kombinasi antar Naruto dan Sasuke yang begitu kompak. Eh, tapi sayangnya di akhir-akhir malah si Sakura merusak kombinasinya dan si Naruto jadi keikat di kayu cuy. Kasian banget dah si Naruto. Jadi menurut gue nih ulti gak jadi keren dan malah kocak menurut gue cuy. Nomor 7, Tim Obito kecil. Kali ini ada ulti gabungan dari timnya Kakashi waktu masih genin cuy. Jadi tim Kakashi ini ada Obito dan Rinnya ya. Nih ulti lumayan kocak sih menurut gue walaupun sebenernya masih keren juga. Jadi si Rin ini awalnya bakal nyemangatin Kakashi sama Obito. Obito yang naksir sama Rin ini langsung auto kesengsem lah. Setelah itu, ternyata bagian keren-keren dari ulti ini diambil sama Kakashi semuanya cuy. Dan Obito otomatis jadi keliatan copu disini. Dan itulah yang bikin muka Obito jadi keliatan suram cuy. Hmm, kocak juga ya ekspresi Obito ini. Nomor 8, Reverse Harm Jutsu. Jadi jurus satu ini adalah jurus yang dipakai Naruto waktu ngelawan Kaguya. Nih jurus kebalikan dari jurus seksi Naruto yang biasanya. Dimana yang muncul cewek-cewek seksi. Nah kali ini yang muncul bukan cewek, melainkan cowok-cowok seksi cuy. Jurus ini sasaran utamanya ke lawan cewek sih. Nah yang unik dari jurus ini, di game Naruto Storm 4. Tiap kali kalian pakai jurus ke karakter cewek, reaksinya bakal berbeda-beda tiap karakter cewek cuy. Dan kalau cewek, biasanya langsung keol, kena jutsu satu ini. Sedangkan kalau kalian pakai jurus ke karakter cowok, bakalan gak ada reaksinya sama sekali. Dan ujung-ujungnya, Sasuke bakal ngeluarin Amaterasu-nya. Nih jurus kocak sih, bahkan di animenya Kakashi aja gak nyangka bahwa jurus inilah yang akan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Oke itu tadi 8 jurus paling kocak yang ada di game Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Sebenernya di game Naruto Storm 4 ini gak terlalu banyak cuy, jurus-jurus kocaknya. Gak sebanyak yang ada di game Naruto PS2. Nah kalau disini gue cuma bisa nemuin 8 jurus doang. Sisanya hampir keren-keren semua lah, gak ada yang kocak. Ya jadi gitu aja sih. Cukup sekian video gue kali ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye bye.